Oke, terbanyak berarti kunyatris mulai matap, selamat dah. Balik lagi nih di vlog Cepianwa. Setelah lumayan lama vakum mancing, akhirnya saya punya kesempatan buat adu tarikan dengan ikan lagi nih. Kali ini saya bakal coba garat sama ikan mas di salah satu kolam pemancingan di daerah bekas. Bukan cuma sekedar mancing, kali ini saya mau membuktikan keampuan esan trisula maut di kolam ini. Sekaligus pemanasan sebelum nanti saya balik lagi turun mancing ke laut. Saya bukan mau mengukur jalan kereta, tapi saya mau mancing nih di daerah bekasi. Namanya Empang Damai. Saya juga mau sekalian membuktiin nih, trisula maut. Jadi banyak yang bertanya-tanya nih, trisula maut kayak gimana? Saya yang buktiin sendiri, jadi emang umpan-umpan saya, buatan-buatan saya, saya sendiri yang buktiin. Ini lapak serius dia ini, jadi ada teman-teman dari trisula maut juga yang udah daftar tadi, terus udah bikin campuran disini juga. Ayo, kita cari. Ini lapak 40 sama, bang siapa bang? Udin. Kayaknya bang Udin, ini salah satu kedi andalan disini. Iya bang ya? Kita coba nih, disini mancingnya Aryan. Mancingnya Aryan, ikan emas. Tiketnya sih tuh, 1,8. Wuh, gede ya tiketnya ya. Terus, kalau dapetnya juga katanya sih lumayan, tapi ini kita bukan mau nyari gitu, saya mau ngebuktiin ininya aja. Terus, setelah mautnya. Waduh, aduh present, saya dikasih perincah Nadia. Tuh, 7 juta bang, induk. Waduh, Pak, Kong, kita jadiin satu aja pak, Kong. Punya kita, Kong. Kayaknya, Nadia-nya lumayan, juga. Nih, kita coba ya. Sebelum mulai mancing, Kedi terlebih dahulu meracik umpan yang akan saya gunakan untuk memancing hari ini. Kali ini, esen trisulamaut yang digunakan adalah jenis gladiator. Kita bakal buktikan ya, seampu apa esen trisulamaut ini untuk memancing di kolam. Baru wajung umpan dilempar, Joran saya langsung mendapatkan sambaran dari ikan. Strike! Wow, ternyata tiga ekor ikan mas yang menyambar umpan saya. Mantap! Walaupun ukuran ikan yang sudah didapat tidak besar, tapi ini sudah menjadi buku. Kalau esenteri sulamaut ternyata memang ampuh banget. Baru beberapa menit, umpan saya disambar lagi nih. Strike! Kembali seekor ikan mas dengan ukuran yang sama berhasil saya naikkan. Dalam waktu singkat, umpan saya bertubi-tubi mendapat sambaran ikan. Sepertinya ikan mas disini sangat tertikat dengan esenteri sulamaut ini nih. Lumayan nih, umpan triusulamautnya. Yang lainnya pada tanggur semua sama. Tapi akhirnya kita dapat juga. Lumayan lah. Aku malah kayak, apaan itu? Ya lumayan lah. Sekarang 14 kg. Kita dapat mencoba, Ikannya sukar banget. Pancing dari jam 10 pagi, umpan saya tidak berhenti mendapatkan sambaran ikan. Memang maut nih, si Tri Zula maut. Terima kasih. Kameramannya kena lu, Mak? Ya, ya. Ini udah ikan keberapa ya? Jauh, ya. Jauhnya. Jauh, ya. Waduh. Udah keberapa nih, Cep? Udah sekian kalinya naik gas. Nantep banget nih. Udah sampe atas ikannya. Tuh, ini ga. Tahan, lap doang. Coba kasihin atas dong. Tadi saya lebih depok dulu. Wih. Wih, banyak ya. Banyak kan? Sekilo lah pokoknya. Tau. Tau. Cep, rahasianya apa, Cep? Tuh, rahasianya nih. Pakai ini nih. Mau liatin. Yang ada gambar sayanya ya. Mana ada gambarnya, Mak? Tuh, tuh, tuh. Jangan sampe lupa. Belinya dimana? Belinya ada di toko online. Semua di toko online. DM ke saya lah. Udah pasti dijamin. Udah pasti dijamin. Gak bakal ketipu. Gak bakal yang kawai. Gratis kaos kayak begini lagi. Gak bakal ya. Gak bakal ya. Bangudin belum dapet ya? Ntar kasih. Wah, gue dicoyekin bangudin. Terang asong. Ini rumahnya. Udah lama juga nih. Saya sebenernya gak mancing. Makanya kita mau coba. Buat pemanasan, kita mancing di kolam lu. Ntar, ada lagi yang buat lautnya. Jadi, terus olamaut. Bukan cuma buat kolam otak tawar. Tapi ada buat lautnya juga. Hitung gue nih ya. Beneran ada yang buat laut. Beneran, serius. Serius, masa? Mancing lo pakai. Wih, makanya kita bukti nanti. Kita bukti. Beneran nih bang JP ya. Beneran. Saya diajak gak? Gua ajak pak. Giri meteti enggak. Jangan, jangan dikat. Jangan dikat. Jangan dikat deh. Jangan. Gua ajak. Gua ajak. Gini ngomong. Giri meteti. Orang bang Dimas. Anak bang Dimas. Bang. Ini baru pertama kali di sini ya. Saya mau tanya nih sama bang Udin. Bang. Menurut abang. Tessen. Ini gimana bang? Coba dicium, bang. Gakuin kita pakai ini nih. Ini punya om JP. Iya. Gimana menurut abang. Ini bagus ini. Bagus, ya. Bagus. Ini kayaknya dominan ikan buat ikan perang. Ikan-Ikan rame. Ikan perang itu gimana bang? Untuk ikan rame, misalkan ikan sekilo lima, sekilo enam. Kayak tadi yang awal kita pakai itu, teh gitu. Siap, siap, siap. Jadi buat ikan rame banget. Kalau buat apa tuh bang? Kalau mau main indukan, kita ini harus lebih kencangin lagi. Dosisnya take-in lagi. Jadi emang Trisola tuh, kita ada tiga. Jadi yang pertama tuh, yang gladiatornya. Terus yang keduanya ada jayabaya, terus yang ketiga ada siwanya. Jadi kalau gladiator kurang, harusnya kita emang masukin si jayabayanya. Baru kalau misalnya kurang lagi, baru siwa. Jadi tadi kita mau ngetes gladiatornya dulu nih. Jadi kita mau lihat dulu aja. Jadi kita tes dulu nanti kalau misalnya bang kita main lagi. Kita hajar nih semua. Tiga-tiga umpannya kita hajar. Gladiatornya juga udah lumayan bang. Iya, udah lumayan. Makan aja juga bagus. Oh, makannya bagus bang? Makannya bagus. Wah, hasilnya lumayan dah. Pokoknya saya udah gak kuat, gak kata. Sini gak kuat makannya. Kita lihat lagi. Makannya lu ngelap. Lu ngelap tuh apa bang? Lu ngelap. Alung langsung ngelap. Oh, lu ngelap tuh. One catch, one strike biasanya kalau orang memancing. Lu ngelap kalau orang sini. Oke, cakep bang. Akhirnya waktu perlombaan berakhir. Sekarang waktunya perhitungan ikan yang berhasil diperoleh. Jadi penasaran nih berapa ekor ikannya yang berhasil senekan hari ini? 가지고 bertemu CikEh Terbanyak 207 tuh, ya. Sama merahnya 6 Terbanyak berarti punya Trishula. Amatah selamat dah. mantap makasih bang ya banyak ikannya jual nih bang ini jadi ikannya alhamdulillah jadi penepetan terbanyak hari ini jadi emang terseolah maut banget ini belum ditambah ini baru gladiator ya belum ditambah Jayabaya sama siwanya itu udah maut banget, gimana tadi kita tambah dua-duanya diumpannya, kita gak ke bagian yang lain nih, kolamnya juga ternyata keren banget nih, dia bisa nyedian ikan seamper ratusan ekor mantap, berarti dari selamut mantap, kereta lewat bos jadi kita mancing tadi dari jam 10 sampai setengah 4 sore ini merupakan mancing kolam saya terlambat karena saya ngikutin sampai selesai, ini kelar kan udah selesai tapi disini worth it sih jadi selesai ikannya bisa dibawa pulang, jadi ikannya gak dibambil diambil kolam lagi ikannya kita bawa pulang, jadi ya masih worth it lah ya, kita bayar kita mancing, dapet fun terus ikannya juga kita bawa pulang jadi orang rumah juga gak cemburut-cemburut banget lah kita tinggalin agak lama betul, jangan lupa ya komennya juga, like, subscribe-nya jangan lupa, apalagi saran-saranya penting banget karena kita bisa tahu apalagi yang mau kita dapet, oke? gimana, udah terbukti kan keampuan esen triusulamaut jenis gladiator ini dijamin gak kaleng-kaleng pokoknya nanti saya juga bakal coba keampuan esen triusulamaut yang khusus untuk mancing di laut penasaran kan? tunggu tanggal mainnya ya sub indo by broth3rmax